Halo Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan pindahan Liga Eropa yang dihela tadi malam, kemudian daftar tim yang sudah lolos ke babak playoff 16 besar Liga Eropa, dan jadwal pertandingan matchday kelima yang ditayangkan ECTV. Hasil pertandingan pindahan dari matchday kedua dari grup A, Arsenal berhasil tumbangkan PSP dengan skor tipis 1-0. Go sematawayang Arsenal dicetak oleh Granit Saka. Setelah pertandingan tersebut, dari grup A, Arsenal dan PSP mempunyai peluang untuk lolos langsung ke babak 16 besar Liga Eropa. Namun saat ini Arsenal sudah mengantongi tiket minimal lolos ke babak playoff 16 besar Liga Eropa, alias minimal finish di peringkat kedua. Sementerian itu, Bodogli maksimal akan finish di peringkat kedua dan lolos ke babak playoff 16 besar Liga Eropa, sedangkan Juric maksimal akan finish di peringkat ketiga dan lolos ke babak playoff Liga Konferensi. Selanjutnya dari grup B, hanya Penerbahce dan Renes yang mempunyai peluang untuk lolos ke babak 16 besar Liga Eropa, sedangkan Eklarnaca dan Dinamo Kiev maksimal akan finish di peringkat ketiga. Dari grup C, Real Betis dan Ludo Goretz mempunyai peluang untuk lolos langsung ke babak 16 besar Liga Eropa, dan saat ini Real Betis sudah mengantongi tiket minimal lolos ke babak playoff 16 besar Liga Eropa. Selanjutnya Roma maksimal akan finish di peringkat kedua, sedangkan HJK maksimal akan finish di peringkat ketiga. Dari grup D, tiga tim yang mempunyai peluang untuk lolos ke babak 16 besar Liga Eropa, yaitu Sain Gilois, Braga, dan Union Berlin. Sedangkan Malmo sudah dipastikan gugur karena kalah head-to-head dari Union Berlin. Dari grup E, Real Sociedad dan MU mempunyai peluang untuk lolos langsung ke babak 16 besar Liga Eropa. Dan saat ini Real Sociedad sudah mengantongi tiket minimal lolos ke babak playoff 16 besar Liga Eropa. Selanjutnya Serip Teraspol maksimal akan finish di peringkat kedua, dan Omonoya maksimal akan finish di peringkat ketiga. Kemudian dari grup F, semua tim masih mempunyai peluang untuk lolos ke babak 16 besar Liga Eropa. Dari grup G, Freiburg dan Karabag mempunyai peluang untuk lolos langsung ke babak 16 besar Liga Eropa. Dan saat ini Freiburg sudah mengantongi tiket minimal lolos ke babak playoff 16 besar Liga Eropa. Selanjutnya Nantes maksimal akan finish di peringkat kedua, dan Olympiakos maksimal akan finish di peringkat ketiga. Dan dari grup H keempat, masih mempunyai peluang untuk lolos langsung ke babak 16 besar Liga Eropa. Karena Red Star sudah berhasil menang head-to-head atas Feren Paros. Dan berikut cedua Liga Eropa Maze Day ke-5 di hari Kamis tanggal 27 Oktober jam 11.45 malam. Pertandingan Malmo lawan Sain Gilois akan ditayangkan video Union Berlin lawan Braga ditayangkan video Aiklarnaca lawan Dinamo Kiev ditayangkan video Venerbahce lawan Renes ditayangkan video Masih di hari Kamis jam 11.45 malam, Pertandingan Lazio lawan Mithilene ditayangkan video Ludo Gores lawan Real Betis ditayangkan video Juris lawan Bodo Glim ditayangkan video Dan PSP lawan Arsenal ditayangkan ECTV Dilanjut hari Jumat tanggal 28 Oktober jam 2 dini hari Pertandingan Red Star lawan Trap Sonpor ditayangkan video Feren Paros lawan Monaco ditayangkan video Freiburg lawan Olympiakos ditayangkan video Nantes lawan Karabag ditayangkan video Selanjutnya pertandingan Stumgras lawan Feyenoord ditayangkan video HJK lawan Roma ditayangkan video Omonia lawan Real Sociedad ditayangkan video Dan MU lawan Serip Tiraspol ditayangkan ECTV Untuk top skor Liga Eropa sampai matchday keempat Dipimpin oleh Vitor Oliveira dengan koleksi 4 gol Untuk top asis sementara ini dipimpin oleh Evander dengan koleksi 5 kali asis Dan untuk top clean sheet dipimpin oleh Sahrudin, Flecken, Alex Ramiro, dan Mattuner dengan koleksi 3 kali clean sheet Terima kasih sudah menonton sampai sini dan sampai jumpa di video selanjutnya sobat Dadah Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya sobat